Intro Let's be learning English again English is not easy But you can make it easy Bahasa Inggris itu tidak mudah Namun, kamu bisa membuatnya mudah Bagaimana caranya? Kita simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students How are you today? Yeah, I hope you are fine and good, healthy And I am And I also always pray to Allah May Allah always be with you Okay, amin Okay, let's say basmullah to start our class Bismillahirrahmanirrahim Okay, today I would like to give you a material about present tense Okay, last day we ever talked about auxiliary And today about present tense Okay, materi pada kesempatan hari ini Kita akan membahas tentang present tense Yaitu suatu kalimat yang menyatakan suatu kenyataan, kejadian, atau peristiwa saat ini Nah, present tense terbagi menjadi dua bagian Yang pertama ada kalimat nominal Yaitu kalimat yang tidak ada kata kerja utamanya Dan yang kedua adalah kalimat perbal Yaitu kalimat yang harus ada kata kerja utamanya Jadi, diingat ya present tense terbagi menjadi dua Ada nominal, ada perbal Oke, lalu Apa sih itu kalimat nominal? Nah, kalimat nominal Seperti yang tadi sudah disebutkan Bahwa kalimat yang tidak ada kata kerja utamanya Lalu bagaimana? Sedangkan dalam bahasa Inggris Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu harus mengandung kata kerja Tidak usah khawatir Dalam kalimat nominal pun ada kata kerjanya Namun, bukan kata kerja utamanya Contohnya seperti ini I am smart Saya pintar Dalam kalimat ini tidak ada kata kerja utamanya Yang ada hanyalah kata am Sebagai to be Contoh yang kedua adalah She is beautiful Dia cantik Begitupun dengan kalimat ini Tidak mengandung kalimat kata kerja Oke, dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja utamanya Sehingga kita harus membutuhkan to be Sebagai kata bantu untuk kalimat tersebut Nah, to be-nya dalam kalimat-kalimat tersebut Itu ada dua Ada am dan ada is Nah, namun To be sendiri itu terbagi menjadi tiga bagian Yaitu ada am, ada is, dan ada are Am digunakan untuk subjek I Is digunakan untuk subjek see it Are digunakan untuk you, we, they Nah, contohnya seperti ini You are kind students Ini adalah kalimat nominal Namun, bentuknya kalimat positif You are kind students Are disini sebagai to be I am a worker Saya adalah seorang pekerja To be-nya adalah am Karena I berpasangan dengan am Yang ketiga ada She is a teacher Dia adalah seorang guru Nah, to be-nya adalah is Nah, untuk membuat kalimat negatifnya Maka kita hanya membutuhkan kata not Yang ditempatkan setelah to be Contohnya They are not football team Mereka bukan tim sepak bola Jadi, ketika ditambahkan kata not Maka artinya Bukan atau tidak Sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat negatif Contohnya lagi It is not a cat, but a rabbit Itu bukan kucing, tapi kelinci Nah, disini juga ada kata not Yang menandakan ini adalah kalimat negatif dalam nominal Are they golden students? Nah, ini adalah kalimat tanya Untuk membuat kalimat tanya Maka to be-nya dikedepankan Atau disimpan sebelum subjeknya Are they golden students? Apakah mereka siswa golden? Is she an artist? Apakah dia seorang artis? Nah, ini to be-nya juga ada di depan Yang menandakan kalimat ini adalah kalimat nominal Atau kalimat tanya dalam kalimat nominal Yang kedua adalah kalimat perbal Nah, lalu apa sih kalimat perbal itu? Kalimat perbal adalah kalimat yang harus ada kata kerja utamanya Contohnya They study English every Monday Mereka belajar bahasa Inggris setiap hari Senin Contoh yang kedua Adi works at the bank Adi bekerja di bank Yang ketiga They spend ten bottles of water to make a cube Mereka menghabiskan sepuluh botol air untuk membuat es batu Nah, dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja utamanya Yaitu study work spend Nah, itu adalah kata kerja utama Dimana kalimat perbal ini tidak membutuhkan to be is am are Nah, timbul pertanyaan Kenapa contoh yang kedua menggunakan S pada kalimat Adi works at the bank Nah, ini disebabkan Karena subjeknya atau pelakunya adalah orang ketiga Yaitu Adi Seorang laki-laki Jadi, dalam kalimat perbal Jika subjeknya See it Maka kata kerjanya harus ditambahkan S, es, dan is Nah, bagaimana sih cara penambahannya Nah, kita perhatikan Cara penambahan es Apabila kata kerjanya berakhiran dengan Huruf ch, sh, ss, x, dan o Contohnya seperti ini Perhatikan pada huruf yang dicetak dengan warna merah Disitu ada Words menjadi wishes Words menjadi wishes Kiss menjadi kisses Fix menjadi fixes Go menjadi ghost Nah, kalimat awalnya Atau kata awalnya Yang ch, sh, ss, x, dan o Ini adalah Harus ditambahkan dengan es Sehingga menjadi Wishes Wishes Kisses Fixes Dan ghost Atau Yang sering kalian bilang itu Goes Padahal dibacanya adalah Ghost Nah, ditambah is Apabila kata kerjanya berakhiran dengan huruf Y Nah, perhatikan kata-kata perubahannya Study Cry, fly, fly Ini adalah berakhiran dengan huruf Y Maka Study berubah menjadi studies Cry menjadi cries Fry menjadi fries Fly menjadi flies Nah, ditambahkan es Apabila kata kerjanya Berakhiran selain ch Sh, ss, o, x, o, dan y Nah, berarti Selain kata-kata yang berakhiran dengan huruf-huruf ini Maka kita langsung saja tambahkan es di belakangnya Contohnya seperti ini Read menjadi reads Play menjadi plays But menjadi buy But Buy menjadi buys Write menjadi writes Tips menjadi tips Works menjadi works Nah, begitu ya contohnya Nah, ini adalah pembahasan tentang presenten dalam kalimat nominal dan dalam kalimat verbal Untuk lebih mudahnya Silahkan kamu bisa mengulang kembali video ini Untuk lebih memahami Supaya pemahamannya lebih jauh lagi Oke, I think enough for today So, let's say Alhamdulillah to close our learning Alhamdulillahirrohmanirrohim Oke, see you next time Don't forget always learning Don't forget always read Don't forget always pray to Allah I hope you are behind another place Oke, see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax